Mengawali berita pertama, pemeriksa pembunuhan Abdullah Fitri alias Dufi mulai terungkap pasalnya polisi sudah mengamankan tersangka pelaku bernama M. Nur Hadi. Dalam proses penangkapan, polisi telah menyita berang bukti dari tersangka termasuk sejumlah barang pribadi milik korban. Misteri pembunuhan Abdullah Fitri alias Dufi yang jenazahnya ditemukan di dalam Drem di Kebupaten Bogor, Jawa Barat mulai terungkap. Pasalnya, pihak kepolisian baru saja telah mengamankan satu tersangka pelaku bernama M. Nur Hadi di wilayah Kecamatan Bantargebang, Bekasi. Dalam penangkapan terduga tersangka, pihak kepolisian telah menemukan sejumlah barang milik korban, yaitu telepon genggam, SIM, kartu ATM, dan buku tabungan. Pelaku pembunuhan M. Nur Hadi pun resmi diserahkan ke Polda, Jawa Barat. Dari penangkapan itulah diketahui jika pembunuhan terhadap Dufi dilakukan oleh Nur Hadi di sebuah kontrakan milik laksmi yang berada di desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri Bogor. Atas perbuatannya, Nur Hadi pun dijerahkan dengan Pasal 340 Subsidiar 338 dan atau Pasal 365 Ayat 3 Subpasal 363 dan atau Pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau kurungan seumur hidup. Tim TV mau memberitakan dari Jakarta.